Intro Baik masih di operasikan Selamat bahagia sekali launching siang ini Belanja oleh pasar tradisional Guatemala Web pasar BRI sekolah dasar dan expo UMKM Akan segera kita mulai Baik silahkan untuk bersiap-siap tangannya nanti Untuk menyentuh tombol secara virtual Untuk Bapak Imam Abda'i, Bapak Zulham, Bapak Wahyu dan juga Bapak Asmualik Silahkan untuk bersiap-siap Jangan secara virtual Bapak-Bapak Kita akan countdown bersama-sama Segera kita akan menyaksikan prosesi launching Belanja online pasar tradisional Kota Malang dan web pasar BRI Kita akan countdown bersama-sama Inilah 5 5 4 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 18 17 Buat Anda juga yang sudah mempergunakan Website ataupun Bakul Pasar Ataupun Tumba Sin Mungkin mencoba untuk belanja TV, belanja tahu, belanja buah Nah, setelah ini Kita melihat tutorial Tutorial Simulasinya seperti apa? Simulasi, bagaimana cara Memasangnya dengan mudah Hanya dengan genggaman Bapak Ibu Benar, mungkin Anda sekarang Bisa langsung download dia Di aplikasi Bakul Pasar Ngalam Ataupun Tumba Sin Supaya bisa langsung praktek Untuk langsung belanja via online Oke, kita akan langsung bersama-sama Untuk menyaksikan bagaimana Tutorial ataupun simulasi Bagaimana belanja online di Pasar Dinoyong Baik Nah, kita langsung saja Google S.ID Pasar Dinoyong Misalnya Pasar Dinoyong ya Nah, sudah ada Belanja berbagai kebutuhan rumah tangga Lebih mudah Nah, ada cara pemesanan Kita klik Nah, ini dia Kalau yang masih bingung Bisa lihat di Cara pemesanan Seperti ini Nah, kita klik Sudah memilih Merchant sesuai kategori Langsung di klik Link WA di tiap merchant Langsung Pemesanan peluang What's up Transfer ke rekening Beri penjual Kita mengirimkan bukti Langsung Ciao pesanannya Ya Baik Kita pilih Kategorinya Ya, mau belanja apa? Sayur sama buah Misalkan Ya Atau sembako Lengkap ya semuanya Ada Pakaian Perhiasan Sepatu tas Wow, enak kita Nggak usah keluar rumah Di rumah aja bisa Misalkan kita memilih Oke, misalkan memilih apa Dinda Apa aja apa? Nih, sembako Sembako Ya, di klik Kita klik Di toko mana? Toko Anita Toko Imam Moholik Toko, apa itu? Tantani Uban kok Nomor wasapnya juga ada Oke, stop Ya, ini banyak Banyak sekali toko langganan saya Di sini Contohnya kita ke toko Dewi Masita deh Misalkan ya Bu Masita Oko Dewi Nah Oke Nah ini sudah Telepon Kita klik Nah, kita langsung What up deh Nah, open what up Oke Langsung pesan ya Ke pedagangnya Kira-kira beli apa aja Kita masih muter-muter ya Nah Nah Oke Ada nama saya disitu gak ada ya Oke, kita akan Pesan Pesan dulu Apa aja Dari toko Ibu Masita Bu Masita ada disini Selamat siang ibu Oke Kita sudah mengesan nih Bu Beli beras Dua kilo Atau misalnya gula Dua kilo Oke Langsung Langsung Oke Pedagang langsung Kaling Ke kurirnya Nah Nah Sudah disitu dulu ya Situ dulu ya Iya Kalau misalnya gak kuat Bisa angkat tangan Dada-dada di kamera Ya Nah Setelah Sudah Sampai Ke Penjual Bayar Dulu Pakai mesin IDC tadi Dari BRI Lalu Chau ke Rumahnya Pembeli Sekarang Kesini Nah Oke Jadi pake apa Pake motor pake aja Pake jalan kaki Ternyata Baik Sudah Oke Sampai sekarang Di rumah pembeli Iya Lebih mudah kan Tutorialnya Nah Tinggal kita Klik Klik Tidak sampai Setengah jam Bapak Ibu Dan kita sudah melihat Bagaimana mudahnya Tadi dengan tutorial seperti tadi Jadi silahkan Anda bisa mencobanya Sekali lagi ini semakin dipermudah Buat Anda untuk berbelanja Tanpa harus keluar rumah Biasanya kalau di masa pandemi seperti sekarang ini Kita rasa khawatirnya juga cukup berlebihan Gara-gara nanti ada Kena virus dan sebagainya Jadi stay di rumah Belanjaan Anda juga sudah akan nyampe Dikirim oleh kurir Betul sekali, belanja murah di rumah Ajarinnya dengan Bank BRI Dan saya ingin kita Putarkan video berikut ini Tentang apa? Yuk kita Simak dulu Tentang sekolah pasar Dan juga aplikasi Strawberry Bekerjasama dengan Bank BRI mempersembahkan Aplikasi retribusi dan tagihan Pasar Papadu di Noyo secara elektronik Dengan tagihan strawberry dari Bank BRI Untuk mempersembahkan pendagihan Dan pemberian retribusi Serta tagihan lainnya kepada pedagang Pihak pengelola pasar terpadu di Noyo Menggunakan aplikasi tagihan strawberry Milii Bank BRI Dengan sistem tagihan online Pihak pengelola tidak lagi mengenai Retribusi harian kepada pedagang Secara manual Retribusi akan ditagihkan secara Periodic sesuai kriteria tagihan Yang dimilih pedagang Tidak hanya retribusi Untuk tagihan air, sewa, dan tagihan lainnya Juga akan ditagihkan melalui aplikasi Tagihan strawberry Sebagai tahap awal Untuk kebutuhan pengisian data Pedagang mengisi formulir Dari pengelola pasar di Noyo Yang berisikan nama Nomor HP atau alamat indol Cara bayar Dan nominal pembayaran Pedagang dapat memilih Cara pembayaran retribusi Dengan pilihan Pembayaran 1 kali Yang dibayarkan antara tanggal 20-28 setiap bulannya Pembayaran 2 kali Yang dibayarkan setiap tanggal 15-28 setiap bulannya Atau pembayaran 4 kali Yang dibayarkan setiap tanggal 7, 14, 21, dan 28 setiap bulannya Metode formulir ini hanya sebagai cara Untuk memudahkan proses pengumpulan data Setelah data terkumpul Pihak peluara akan masukkan data pedagang Berupa nama atau blog Dan nomor HP atau alamat email Kedalam aplikasi tagihan strawberry Hapu pedagang banking standwit Mampu yang biasa Merupakan sarana utama Untuk mendapatkan informasi Dari sistem tagihan strawberry Yang terkirim melalui SMS yang terbendari Atau Anda juga dapat melihat secara rinci melalui email Setelah data berseginput Pedagang akan mendima notifikasi Berupa SMS dari BRI ke nomor HP Yang telah didaktarkan kepada pihak pengelola Pihak pengelola akan menyebut tagihan Sesuai formulir yang telah disi Setelah tagihan retribusi atau tagihan lainnya Dinebut ke dalam sistem strawberry Pedagang akan menerima SMS Perupa nominal tagihan dan nomor BRIFA Nomor BRIFA ini nantinya akan digunakan pedagang Untuk lakukan pembayaran tagihan Nomor BRIFA adalah nomor identitas khusus milik pedagang Dan tidak akan berubah Pembayaran tagihan suri dapat dilakukan dengan beberapa cara Yaitu ATM BRI BIMO Mobile Banking BRI Internet Banking BRI Mini ATM BRI Dan ATM Bangal Tetapi secara mudah Untuk pasar terpadu di Mado Dapat dilakukan dengan 3 cara Yaitu Melalui Mobile Banking BRI ATM BRI Atau agen Biling yang terletak di pasar terpadu di Mado Di Mado Untuk pembayaran melalui ATM Pilih menu lainnya Pilih menu pemberian atau pembayaran lainnya Kemudian Pilih menu pemberian atau pembayaran lainnya Pilih menu BRIFA Dan masukkan nomor BRIFA yang telah diterima lalu SMS Secara otomatis akan muncul nomor pembayaran yang harus dibayarkan oleh pedagang Dan silahkan selesaikan pembayaran Untuk pembayaran melalui Mobile Banking Pedagang cukup login oleh aplikasi Mobile Banking BRI yang ada di info Anda Kemudian Pilih menu pembayaran Pilih menu BRIFA Dan masukkan nomor BRIFA yang telah diterima Secara otomatis akan muncul nomor pembayaran yang harus dibayarkan oleh pedagang Dan silahkan selesaikan pembayaran Pembayaran melalui agen Biling Cukup selesaikan nomor BRIFA ke agen Biling Dan lakukan pembayaran sesuai tajian Setelah selesaikan pembayaran Keren sekali ada aplikasi yang namanya Strawberry Strawberry Semakin dipermudah ya untuk para pedagang Dalam membayar beberapa tagihan-tagihan Betul Dan pembayarnya bisa dimana saja Dari handphone lalu juga agen Relief Lalu juga ATM Kan ATM BRI tersebar di kota Malang ya Gak bisa dihitung saking banyaknya ya Sampai pelosok-pelosok Ada bunda ya Dan kami berharap pihak BRI berharap ya Aplikasi ini dapat terimplementasi Keseluruh pedagang pasar yang telah bekerja sama dengan BRI Dan dapat membantu pengelolaan administrasi keuangan Nah itu yang membantu Rinda tahu banget soal BMI ya Iya dong Kerja di sana ya Iya Tahu Nah ini nih Jadi di BRI ini Memberikan banyak sekali keuntungan dari Membeli Nah penjual Lalu juga pengelola pasar Semuanya dimudahkan Dan kita launching pada hari ini Wah luar biasa BRI melayani dengan setulus hati Baik ya Dan tentunya acara masih cukup lama Dan hari ini juga Kita akan melunching juga Memperkenalkan juga sama Anda Mengenai sekolah pasar Apa itu? Ada sekolahnya ya Ada sekolahnya Ada mata pelajar yang juga nanti ya Oh berapa SKS ya Baik Saya yakin Anda penasaran mengenai sekolah pasar Kita akan saksikan tayangannya berikut ini Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia Berdasarkan data Bapenas di Indonesia UMKM berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja Pembentukan produk domestik bruto atau PDB Dan penyediaan jaring pengamat terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian membuat perlunya wadah bagi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang dengan jaringan yang lebih luas Oleh karena itu berdirilah kamar dangang dan induk UMKM atau kandin UMKM Kandin UMKM yang berdiri berlandaskan akte notaris SK Kemenkupham Keputusan tiga menteri dan lembaga negara terkait menaungi pelaku usaha dengan pendapatan di bawah 5 miliar rupiah Baik usaha gendongan, derongan hingga kaki lima dan sektor mikro menengah lainnya Di Malang sendiri kandin UMKM telah memberikan tujuh layanan pokok yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Malang Khususnya pelaku usaha Seperti pendampingan pemasaran baik melalui basnar maupun pemanfaatan teknologi Memberi bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan perbankan, non-perbankan dan pasar modal Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan Pendampingan manajemen khususnya dalam hal pengelolaan keuangan Peningkatan daya saing produk dan layanan Salah satunya dengan packaging produk hingga pendampingan hukum dan pendampingan kesehatan Layanan ini diwujudkan dengan berbagai program kerja yang meliputi link and match antara pelaku UMKM dengan perbankan dan pengusaha Pembinaan berkelanjutan dengan inkubator mikro UMKM dan sekolah pasar Penyediaan sualayan, sentrak kerajinan, kuliner dan oleh-oleh serta kooperasi sebagai sarana pemasaran produk Kadir UMKM juga menjadi induk lintas komunitas pelaku UMKM Kota Malang Serta menggagas belanja online pasar tradisional Kota Malang Kerjasama dengan dinas Koperindang dan BRI melalui aplikasi Bangkul Pasar Ngalam Melalui aplikasi ini pembeli dan pedagang cukup bertemu via online Dan barang akan sampai ke tangan pembeli tanpa transaksi di pasar Pembayarannya pun beragam termasuk pembayaran non-tunai Program ini sangat memudahkan masyarakat maupun pembeli di tengah pandemi yang membatasi aktivitas mereka Kita mengadakan wakul online atau pemasaran secara online Kemudian kita mengadakan kegiatan pembayaran sifatnya memberikan penguatan-penguatan kepada pelaku UMKM Kadir UMKM Kota Malang terus akan memberikan penguatan-penguatan untuk pelaku UMKM Kota Malang Selamat malam Selamat malam Boleh Bapak-Ibu kita berikan keberanian malam meriah untuk sekolah pasar Jadi Tapi pun Anda juga punya kesempatan untuk berlangsung saja Di dalam Koperindang dan Perdagangan Kota Malang Asosiasi Pedagang Pasar Dinoyo atau ASPANI Kadir UMKM dan Manajemen Pasar Dinoyo Menginisiasi Sekolah Pasar dan UMKM Pasar Dinoyo Materi yang diberikan pun berupa kelas pasar sebagai materi utama Yang dibagi menjadi sub-materi umum dan materi